Hai Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi dengan saya Purpo Tejo masih di channel Kang Tejo pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kemarin kan teman-teman kita sudah membuat modeling dan riginya saat ini kita tinggal menganimasikannya kita akan membuat si skala jengking atau Scorpion ini berjalan sebagaimana dalam video ini ya Oke langsung saja teman-teman kita close saja kemudian kita setting dulu ini posisi apa gerakan kakinya dulu kita lihat Oh ini kemarin sudah disetting ya teman-teman tapi masih sama semua Oke ini masih sama semua yang yang perlu kita setnya adalah ini satu dengan yang ini itu sama kaki depan melangkah ini melangkah tapi sebelumnya kita atur dulu teman-teman jarak Hai secara antar kaki ya terlihat dari posisi atas top kemudian kita geser Oke yang ini yang belakang juga akan kita geser ini kita geser mungkin perlu sedikit lagi oke kita geser Nah setelah itu kita pilih ini yang empty target ini kita pilih kita tekan shift nah kita tahu bahwa ini ada ada gesernya disini berarti ini yang pertama kemudian yang kedua ini kita kasih kesini ya teman-teman yang kedua kita C e-e-e-e-e-e-e Hai yang kedua ini yang ketiga ini sama ini ya teman-teman klik kita G kita geser sampai sini coba kita lihat ulangi lagi ini kebalik ya ini mungkin perlu kita balik dulu kita klik semuanya ya kemudian kita pilih ini individual origin kemudian kita RZ180 ya kita coba nah ini sudah cukup bagus tinggal kita pilih lagi semua objek empty ini oke kita pilih objek empty kemudian kita pilih shift E adalah linear extrapolation jadi dia tidak hanya terbatas yang di titik ini dia akan 14 sampai sini selama frame-nya masih ada kita coba nah ini ini jalan sudah sudah bagus oh tapi ini ada yang kebalik teman-teman maaf kita ini tadi sudah benar kita ini ya kita rotate ikut yang sana ya kita RZ180 coba kita cek lagi ini coba dulu RZ180 RZ180 nah ini juga sama RZ180 ini sama RZ180 RZ180 nah ini sudah sudah cukup bagus gerakannya kemudian yang ini ya kita lihat dari sini teman-teman oke kita lihat dari samping dari samping oh sampingnya disini ya kita geser nah ini adalah di i location rotation kemudian kita geser yang ini ada lagi i location rotation kemudian ini kita G G lagi i location rotation coba kita lihat dari sini nah kita shift D kita geser eh shift D kita geser ya ini di jaraknya mungkin harus sama 1 2 20 ya coba kita lihat lagi nah ini juga sama kita shift D lagi kita geser sampai sini shift D lagi kita geser oke nah coba kita lihat pergerakannya oke kemudian ini 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 disini ya nah ini geser sedikit i dulu kemudian 40 agak G i location rotation kita g lagi i location rotation shift d kita kesini kan ntar kita coba ya tiap kita kita coba kita play nah ini sudah cukup lumayan kemudian kita lihat dari sini oke ya teman-teman kita klik kemudian kita undurkan ini i dulu kemudian g e eh i location rotation kemudian kita keempat 40 kita G X i location rotation shift d kita geser lagi oke shift d kita geser lagi shift d lagi kita geser lagi shift d kita geser lagi shift d kita geser lagi kita G coba kita lihat setelah itu itu kita taruh disini kita ini i location rotation kemudian sini geser ke belakang segini i location rotation kemudian kita shift d kita geser kita selisih 20 ya shift d kita selisih 20 lagi ini sama seperti yang tadi ya oke kita lihat ini 40 ini 20 40 ya oke kemudian ini kan posisi di sini berarti ketika posisi di depan di angka 20 ini ya teman-teman di angka 20 kita masuk pose mode ya di angka 20 kita R Z I location rotation kemudian di angka 40 dia membuka R Z I location rotation coba shift D geser kita geser ke 60 shift D sama shift D lagi shift D lagi shift D lagi oke kemudian yang ini sama tadi ini posisinya di angka 30 lihat teman-teman nah 30 ini kita masuk ke pose mode kemudian kita klik ini kemudian nah pose mode kemudian I dulu I location rotation nah ini R Z E location rotation kemudian ini sampai 50 kita buka R Z E E location rotation ah maaf terus Z E location rotation kita shift shift D shift 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 oke kita lihat Nah ini pergerakannya sudah cukup bagus ya teman-teman nanti tinggal berarti kita adalah membikin backgroundnya ya kita simpen dulu Oke kita simpen dulu ini saya simpen dengan nama yang berbeda jadi ketika ada kesalahan kita bisa ngelot yang lama ya kita siap dulu eh baik teman-teman kita sudah mengetahui gerak-gerak langkah dari si Scorpion ini maka selanjutnya adalah kita membuat Hai ini ya apanya eh kita akan membuat background-nya ya background-nya nanti akan yang akan bergerak Oke kita G kita selek semua kemudian kita G kita kasih atur dulu ini ya ya kita geser Oke coba nah kemudian kita at kitab lain nah ini kita skill setelah kita segi kita segi lagi yang luas kemudian edit mode kemudian kita air Hai kemudian kita geser sini aja ya teman-teman Ayo kita geser sedikit ke kemudian kita ez Hai ini anggap saja sebagai tepingnya kemudian kita pilih beberapa sisi ini kita dipakai kita x-x kita face nah kemudian kita ad eh sebuah lingkaran Hai mungkin ekspir kemudian kita es ya Hai langi ini ini f histó ya x-x-xe Hai ini kita oke Hai kмотриh kemudian kita F F he kemudian kita G GZ kita S kita L kita masukkan ke sini kita tarik sedikit kemudian kita R beberapa sehingga kelihatan agak ada beda-bedanya gitu ya shift D X oh maaf itu ada yang kekunci ya kita L shift D X kita L kita L kita shift D X kita SZ oke ya nah kita tanem kemudian kita copy face ini kita copy shift D X lagi E Z Z kemudian kita S nah kita S kemudian kemudian shift D X SZ S oke jadi ini teman-teman lagi bisa atur sendiri dengan berbagai model tidak harus seperti ini ya ini kan untuk mempermudah saja kemudian kita copy kemudian kita copy shift D nanti ctrl Z dulu kita L shift D E nah kemudian kita L shift D X lagi kemudian kita ini kita geser juga ini ada 2 ini SZ RZ RZ oh maaf ini ada yang keklik ya RZ oh ini RZ oke kemudian ini lagi kita L shift D ini kita bikin cepat saja teman-teman ini kita klik ini kita oke kemudian kita L kita shift D X RZ kita geser ini juga sama kita SZ kita R kita eh ctrl R kita kita L shift D kita klik L shift D kita pilih ini ya dah mungkin ini saya rasa sudah cukup bagus kita tinggal geser-geser lagi geser lagi kita kita S 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 kemudian kita add disini kita ambil batu batu ya batunya kita subdivision kita ilangi oke kita geser kita R X kita skill yang lebar kemudian shift D X ada yang dikecilkan shift D shift D shift D X lagi sini kita S shift D X kita S kemudian shift D X kita sini kan L shift D Z L shift D X shift D X Z Z X nah ini saya rasa sudah cukup bagus kita lihat dari sisi kamera view kamera to view kita pun nah oke kita lihat di sisi ini ya display ya kita samakan 1920 001920 nah kita matikan dulu oke kemudian kita matikan kamera to view kemudian kita kasih warna kami ininya backgroundnya kita kasih warna agak kecoklatan seperti gurun pasir gitu ya sip kemudian kita lihat di sini nah lampunya ini ada di mana ini lampu kita geser ke sana oke ya kita geser sedikit geser sedikit kemudian kita kasih ini 2000 5000 lah coba kita lihat oke selanjutnya adalah kita pilih ini kemudian kita add array 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 oh array-nya ini harus dikurangi bukan array-nya adalah 0,09 oke sudah kemudian satu lagi nah ya kemudian kita klik di sini kita geser di sini kita lihat dari ini pas ya teman-teman oke ini sudah bagus klik si background kemudian kita i location and rotation kemudian kita geser sampai sini oke kita geser sampai akhir aja deh biar panjang kita geser terus wah ini panjang sekali sampai sini kita i location and rotation kemudian kita pilih ini pergerakannya biar tidak semakin lama semakin cepat nah ini interpolate mode linear jadi gerakan ini akan sama coba kita lihat oke teman-teman demikian tutorial animasi dari Scorpion yang seolah-olah berjalan semoga bermanfaat jangan lupa ikuti channel saya terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati